Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebelum kita mulai Pembelajaran kita pada hari ini Silahkan Atuna ketua kelas Pimpin berdoanya Al-Fatihah 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 Tawa semuanya ya, silahkan coba berdiri dulu semuanya Kalau emang bahagia, ayo coba mulai Satu, dua, tiga Buka mulut tertawa tiga kali Hahaha Buka mulut tertawa tiga kali Hahaha Oke Buka mulut tertawa dua kali Hahaha Oke Kemudian, buka mulut tertawa tanpa suara Kok gak tertawa? Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita ya, sikap nasionalisme kita Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Silahkan Rajwa, pimpin Nyanyinya di depan ya, derijen Rajwa Oke, silahkan yang lainnya Boleh berdiri ya nyanyinya Oke, silahkan berdiri lagi Akulah pendukungmu Satu, dua, tiga Garuda Pancasila Akulah pendukungmu Patriot proklamasi Sedia berperbaik Sedia berperbaik untukmu Pancasila 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 Nah oke, silahkan duduk lagi Oke, semuanya silahkan duduk lagi ya Siapa yang masih ingat materi kita tentang atom kemarin ini? Ada yang masih ingat? Ada gak? Oke Manda, apa yang dimaksud dengan atom? Partikel paling kecil dalam satu zat Oke, partikel paling kecil dalam satu zat Ada pendapat lain? Tidak ada? Tidak ada? Itu saja? Oke, apa? Partikel penyusun suatu benda Oke, partikel penyusun suatu benda Boleh Masih ada gak yang lain? Yang lebih lengkap Itu masih kurang lengkap ya Masih ingat gak? Kemarin Sebelumnya sudah saya jelaskan Materi kita Tentang atom Lupa? Gak ingat lagi? Nah Yang dimaksud dengan atom itu adalah Partikel terkecil penyusun suatu benda ya Dan tidak dapat dibagi lagi Nah itu kuncinya Kalau tadi yang Antuna bacakan tadi Itu adalah partikel Terkecil penyusun benda aja Nah dan intinya atom ini Dia tidak bisa dibagi lagi Beda dengan molekul ya Di atas atom itu ada namanya molekul Atau senyawa Kalau senyawa itu dia juga partikel-partikel terkecil Tapi dia bisa? Nah bisa dibagi menjadi atom Nah atom ini adalah yang paling kecil Dan tidak bisa dibagi Oke Oke ini sudah tadi ya kita janjikan Berarti kita lanjutkan Nah ini ya Nah ini coba perhatikan gambar ini Ini adalah salah satu bentuk atom ya Jadi atom itu ada beberapa bagian Siapa masih ingat apa aja bagian-bagian atom? Apa? Ada proton, elektron, elektron, elektron Nah ya oke Siapa yang bisa menjelaskan Apa saja beda antara proton, elektron, dan neutron? Nah apa Nah oke Oke kita masuk Itu materi syarat ya yang harus Antuna pahami Sebelum kita mempelajari listrik statis Oke kemudian kita lanjutkan pada materi Listrik statis ya Dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari Nah Jadi listrik statis Yang akan kita pelajari ini Sangat berhubungan sekali dengan elektron Ataupun atom ya Karena Suatu benda bisa bermuatan listrik Apabila Benda tersebut memiliki kelebihan elektron Atau kekurangan elektron Jadi benda bisa bermuatan positif Dan bisa bermuatan Negatif ya Nah dan ternyata benda-benda yang ada di alam ini Bisa Bermuatan listrik semuanya Bahkan mengandung Kemungkinan untuk memiliki Arus listrik ya Atau kemampuan Kemuatan listrik Nah sebelum kita Mulai materi kita Antuna perlu ketahui dulu Apa saja tujuan pembelajaran kita pada Hari ini Nah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yaitu Antuna semuanya memahami gejala kelistrikan Untuk menyelesaikan tantangan Atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari Kemudian selanjutnya Indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya yaitu Antuna semuanya bisa nanti memberikan contoh gejala listrik satis Yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Nah jadi inilah tujuan pokok atau tujuan pembelajaran kita pada Siang hari ini Kita akan menggunakan nanti model pembelajaran hari ini Yaitu model pembelajaran Numberhead Together ya Atau NHT Ustaz akan membagi Antuna ke dalam beberapa kelompok Nah sekarang Ustaz ingin semuanya berdiri dulu Nah oke kemudian Ustaz ingin setiap orang saling berhadapan Berdua Nah silahkan cari kawannya bebas Boleh keluar dari mejanya dan saling berhadapan dengan kawannya Boleh silahkan Saling berhadapan berdua Boleh bebas Boleh pindah Boleh berjalan Nah cari kawannya Kalau yang gak ada Sendiri aja dulu nanti Tunggu ya Masih ada selanjutnya Sekarang Yang berdua pegangan tangan Saling pegang tangan Yang sendiri pegang tangan sendiri aja berarti Nah berpegang tangan sebelah aja Pegang tangan kawannya Salaman boleh Pegang tangan boleh Nah sekarang yang udah Saling berpegang tangan berdua ya Sekarang Ustaz ingin Antuna berpegang tangan Berempat Dan boleh berlima Karena ada berlebih satu ya Berarti berempat dan berlima Berlima Silahkan cari kawannya Sudah dapat kawannya semua Sudah dapat Nah oke Sekarang kawan yang Antuna pegang tangannya tersebut Itu adalah kelompok Antuna Silahkan duduk berkelompok Dan atur mejanya Boleh Disini kelompok Satu Dua Tiga Dan empat Nah buat aja kayak gitu Ustaz akan kasih Antuna semuanya nomor Ini berapa orang? Empat Berarti Ustaz kasih empat nomor ya Satu orang Satu nomor Bagi ya Satu-satu empat orang Boleh pilih Pengen nomor berapa Ini berlima ya Oke silahkan ambil nomornya ya Ini ya LKPDnya Yang udah dapat LKPDnya Silahkan buat nama kawan sekelompoknya ya Semua di dalam LKPD tersebut Silahkan nanti kerjakan Atau ikuti instruksi yang ada di LKPD Faham semuanya? Faham Sama nanti kertas juga ada ya Sebar Nah sekarang silahkan buka LKPDnya Di LKPD tersebut Ada instruksi untuk melakukan Sebuah percobaan ya Kemudian Antuna akan diminta nanti untuk mengisi Tabel yang ada di dalam LKPD tersebut Serta juga menjawab pertanyaan Silahkan sekarang Antuna kerjakan Instruksi ya Atau perintah yang ada dalam LKPD Boleh diskusikan Dengan kawan sekelompoknya ya Dan yang paling penting Antuna ketahui adalah Semua kawan dalam kelompok tersebut Harus memahami Apa Yang ditanyakan Atau yang diisi di dalam LKPD tersebut Nah karena nanti Ustaz akan minta ya Salah satu di antara Antuna ini Nanti Ustaz akan sebut secara acak nomornya Nomor berapa aja Misal Ustaz bilang nanti Nomor 4 dari kelompok 4 Misalnya Berarti yang megang nomor 4 Dia yang tampil ke depan nanti untuk menjelaskan Oke? Faham semua? Maka pastikan semuanya faham Silahkan Kerjakan LKPDnya Ya? Apa? Serpihan ya Potong kecil-kecil ya Kertasnya Sekecil-kecil mungkin Boleh dengan gunting Atau misalnya susah dengan gunting Boleh juga disobek-sobek kecil ya Kertasnya boleh Bantu ya kawannya Apa? Boleh Kecil-kecilkan aja Ustaz kasih Antuna semuanya Waktu ya untuk diskusi Selama 20 menit Nah oke Silahkan diskusi selama 20 menit ya Atau nanti paling lama Ustaz kasih 25 menit Paling lama ya Ikuti langkah-langkah Yang ada di LKPD ya Oke bisa? Bisa Nah kalau susah kayak gitu Yang bagian bawahnya ini Yang digosok Kan lebih datar Nah ini terlalu besar kayaknya ya Coba kecilkan lagi potongannya Dan gosok yang bagian bawah Kalau yang bagian atas itu agak timbul ya Nah ya itu Ini bisa? Tadi pertama kali nyawa bisa Tapi pas kami coba lagi Tidak bisa Nah coba lagi Coba balikin Itu kan bagian yang atasnya Yang ini Oh ini ya Ya diisi ya Isi apa yang Atuna amati Apa pendapat Atuna Isikan di dalam LKPD tersebut Dia ini apa muatannya Positif kah? Negatif kah? Atau apa? Jangan takut salah ya Kita selama belajar ini Tidak apa-apa salah Nanti kalau salah Kita perbaiki lagi Dimana letak kesalahannya Setelah ini Ustaz akan panggil Salah satu nomor Dari setiap kelompok nanti ya Maka dia akan tampil ke depan Siapa yang Ustaz panggil Nah kemudian Yang lain Nah yang tidak dipanggil ini ya Berarti dia memberikan tanggapan ya Memberikan tanggapan Untuk kawannya yang tampil Kita lanjut ke Sesi presentasi ya Atau Jawaban namanya Jadi Atuna akan Menyampaikan Jawaban Atuna ya Untuk gerepannya Nah tapi sebelum itu Ustaz pengen cek dulu ya Atuna masih semangat atau enggak nih semuanya? Masih semangat? Buka mulut Tertawa tiga kali Buka mulut Tertawa dua kali Oke Oke Kelompok tiga Buka mulut Tertawa Tampak suara Oke semuanya Buka mulut Tertawa tiga kali Oke sekali lagi Buka mulut Tertawa tiga kali Oke Silahkan duduk lagi Pertama Ustaz akan minta dari kelompok satu Kelompok satu Orang nomor tiga Silahkan tampil ke depan Sampaikan hasil diskusinya Kelompok lain dengarkan dan berikan tanggapan nanti ya Ustaz akan minta Sejarah acak nanti Siapa yang berikan tanggapan? Siap-siapkan diri semua kelompok lain Silahkan sampaikan dari awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh Jihad Dia ada di kelompok satu Oke kasih tepuk tangan dulu Nah sekarang Siapa yang ingin menanggapi tanpa usah tunjuk? Siapa yang mau menanggapi tanggapan terkait Apa yang disampaikan oleh Jihad tadi? Boleh bertanya? Boleh menanggapi? Oke silahkan kelompok tiga ya Kenapa mengatanya positif oleh Jihad? Tahu gak? Gak tahu? Oke gak apa-apa Nanti kita simpan dulu pertanyaan dari Grace tadi ya Dari kelompok tiga Nanti usah jelaskan Atau kita bahas Silahkan Manda Apa buatan listrik sebelum percobaan pada pegaris plastik? Nah apa buatan listrik pada Sebelum percobaan pada pegaris plastik? Apa mau tanya? Penggaris plastik sebelum percobaan? Apa mau tanya? Lihat di tabel Tabel di angk-angkut Tabel ke dua Tabel ke dua Terima kasih Silahkan duduk lagi ya Jihad Oke lanjut Kita lanjutkan kelompok dua ya Kelompok dua yang tampil ke depan nomor empat Nah silahkan Nah silahkan mulai langsung ya Baca Assalamualaikum Dan sampaikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang lain dengarkan ya Kurang-kurangnya langsung yang ada di Di atas baru atau atas baru Oke Siapa yang mau kasih tanggapan? Atau bertanya boleh? Sekarang minta nanya kelompok empat Orang nomor dua Nah coba Ada nggak yang mau disampaikan? Atau bisa nggak dari kawannya yang tampilkan tadi? Mau ditanyain? Silahkan tanyain Ada yang bisa nggak narik bersampilkan? Nah Bisa nggak narik bersampilkan? Nah antunan bisa nggak Kelompok antunan nggak Bisa nggak tertarik kertasnya tadi? Oke Bisa tanya Oke Ada lagi? Oke kelompok satu Pertindahan apa yang terjadi Dari penanggul ke penggantus? Tahu nggak? Nggak tahu? Oke nggak apa-apa Nanti Ustaz ya jelaskan ya Nanti Ustaz jelaskan Nggak apa-apa Namanya kita belajar ya Nah yang nggak terjawab pertanyaannya Ustaz catat ya Nanti Ustaz jelaskan Oke lanjut ya Kelompok tiga Orang nomor satu Yang nomor satu silahkan Maju ke depan Silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak perwakilan dari Bapak Tiga Atau sudah sudah jelaskan Jawaban tangan Oke silahkan Kalau pertama itu Sebelum dibosokkan dengan penanggul Apa yang terjadi? Jadi pertanyaan kata tidak tertarik Atau tidak memiliki reaksi Ketika penggantus direkatkan Terus setelah dibosokkan dengan penanggul Pegangan kata tertarik Atau memiliki reaksi Ketika penggantus yang sudah dibosok Didekatkan dengan potongan letak Dan tersebut kedua Wata membalik plastik Wata listrik sebelum percobaan Hestral Karena benar-hestral Tak akan dibuat Bermuatan listrik dengan cara menggantuk Terus yang terakhir Interaksi dua benda bermuatan listrik Namanya Benda bermuatan listrik Jika ada perpindahan elektron dari benda yang menggantuk Eber yang menggantuk Atau kebaliknya Dari penggantuk kebenda Yang menjadikan kelas satu Atau keduanya Sering menaik Sekian Terima kasih dari Kelompok tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa interaksi yang terjadi Antara dua benda bermuatan listrik Tuh apa katanya Nah oke terima kasih Kita ucapkan ke kelompok tiga ya Kasih aplaus dulu Selanjutnya kelompok empat Silahkan orang nomor dua Alhamdulillah Ya oke Silahkan ya Terima kasih Selanjutnya kelompok tiga ya Terima kasih Selanjutnya kelompok tiga ya Nah oke ada Silahkan Ada Nah kenapa bisa gagal Kenapa gagal tadi Tapi gak bisa juga Nah oke Karena itu ya Udah dicoba Mereka udah berusaha Tapi Masih gagal Oke gak apa-apa ya Oke terima kasih Kita kasih aplaus Untuk kelompok empat Nah oke Silahkan tutup Dan kembali ya Terima kasih Nah oke Nah oke Lanjut Latihan Silahkan keluarkan Buku latihannya ya Dan jawab soal ini Silahkan tulis di buku latihannya Dua menit atau tiga menit Paling lama ya Silahkan Ya silahkan Oh gak usah Gak usah Langsung jawab aja Kalian soalnya tuh ya Langsung jawab aja Silahkan Jawab Tulis apa yang Tuna pahami aja ya Anggap usah pak Pemahaman temannya Orang nomor satu Tiap kelompok Silahkan Kumpulkan latihan kawan-kawannya Kedepan Oke silahkan Perwakilan setiap kelompok Kumpulkan Kedepan Nah Udah ya Silahkan kumpulkan Perwakilan setiap kelompok Yang orang nomor satu aja Kedepan tiap kelompok Orang nomor satu Kelompok satu Orang nomor satu Kelompok dua Kelompok tiga Kelompok empat Kumpulkan latihan kawannya juga Oke Taruh di depan ya Taruh di sini Yang lain mana Kelompok satu Tiga dan empat Kelompok mana? Berapa lagi? Kelompok empat Silahkan Nah Nah LKPD nya nanti ya dikumpulin Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Tentang listrik statis Nah yang pertama Saat kita menggosokkan penggaris ke benang wall Elektron pada benang wall akan berpindah ke penggaris Sehingga Penggaris bermuatan Negatif Nah negatif Kejawab gak pertanyaan yang Siapa tadi yang bertanya? Ada tadi pertanyaannya Mengapa benang wall Bermuatan positif? Katanya tadi kan Nah kenapa kita kira benang wall Bermuatan positif? Karena elektronnya Benang wall Benda yang tidak bermuatan listrik Memiliki jumlah proton yang seimbang Dengan elektronnya Berarti dia Kalau seimbang Netral Jadi Benda yang gak bermuatan listrik itu Dia itu netral ya Gak ada muatan listriknya Jumlah elektron dan protonnya itu Se Seimbang Nah ini dia yang tadi Benda bermuatan listrik Karena kekurangan atau kelebihan elektron Jadi Benda itu bermuatan listrik Cuma karena dua hal saja Yang pertama Kelebihan elektron Yang kedua Nah kekurangan elektron Cuma lihat nih Benda akan bermuatan listrik positif Jika melepaskan Elektron Sehingga menjadi kelebihan proton Kalau protonnya yang lebih banyak Maka dia akan bermuatan Positif Kemudian Sedangkan Benda akan bermuatan negatif Apabila Menangkap elektron Nah Contoh tadi Yang menangkap elektron di praktikum kita tadi siapa? Yang menangkap elektron siapa? Nah penggaris ya Penggaris plastik Maka dia akan kelebihan Elektron Elektron Oke Nah kemudian yang terakhir Elektron bisa berpindah Karena Gesekan Seperti yang terjadi pada penggaris Dan benang wall Serta pada awan Saat terjadi Petir atau kilat katanya Nah jadi Sebenarnya elektron siapa yang berpindah sebenarnya? Kek ada benang wall Kenapa Enggak benang Apa namanya Enggak Penggaris yang pindah ke benang wall Nah Karena gaya tarik inti Gaya tarik inti atom pada Penggaris ya Itu lebih kuat daripada Benang wall Nah benang wall Makanya elektron di benang wall Ditarik oleh Penggaris Penggaris Oke Paham semuanya? Paham Ada pertanyaan? Tidak Nah oke Kita lanjutkan Masih semangat? Masih semangat Yakin masih semangat? Yakin semangat Oke Kalau yakin Coba dulu kita Tepuk semangat Bisa tepuk semangat semuanya? Bisa Nah oke Coba Tepuk semangat Dan 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 Dindik Dung 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 Dan 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 Dindik Dung 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 Se Ahah 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 Semangat Oke Oke semuanya semangat ya Nah kalau kayak gini Belajarkan enak ya Semangat semuanya Oke Sekarang Terakhir Ustaz ingin Antuna semua Isikan Apa yang Antuna rasakan Sama pembelajaran ini Ini ada lembar refleksi ya Silahkan isikan Isi disini tuliskan Apa pendapat Antuna Tentang pembelajaran kita hari ini Oke silahkan ya Itu pendapat sendiri ya Bukan pendapat kawannya Jadi gak usah nyontek pula Kan pendapat Antuna ditanya disitu Apa yang Antuna rasakan Gimana pembelajaran ini Menurut Antuna ya Yang hari ini Yang kita belajar sekarang ya Oke silahkan orang nomor 2 Silahkan antar Lembar refleksi Kawan-kawannya ke depan Nah cepat 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 ya Udah Kelompok 3 udah Silahkan Mentarkan ke depan Kelompok 2 Nah kelompok 1 Udah ya Taruh sini Oke Sekurang ya Jadi terakhir Kita refleksi tadi ya Pembelajaran hari ini Oke Applaus dulu Untuk kita semuanya Nah Jadi ya Pada kegiatan Pembelajaran hari ini Asik gak pelajaran kita Asik Nah oke Jadi usah harapkan ya Antuna semuanya Dalam pembelajaran itu Selalu Semangat ya Dan selalu Serius dalam belajar ya Meskipun kita serius Tapi tetap harus Bahagia ya Makanya tadi Icebreaking kita tuh Bahagia ya Yang usah bintak tadi Nah oke Untuk pelajaran kita Minggu depan ya Itu kita akan belajar Tentang hukum kulom Nah Hukum kulom ini Masih berhubungan Dengan listrik statis ya Nanti kita Akan bahas minggu depan Penasaran gak Tentang hukum kulom? Penasaran Nah oke Tunggu ya Pertemuan selanjutnya Kita akan bahas Tentang hukum kulom Nah Untuk kegiatan hari ini ya Kita cukupkan Sampai sini Silahkan Ketua kelas Pimpin Doa ya Doa setelah belajar Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh